Intro Hai Sob, apa kabar nih? Santuy kan? Yang gak santuy, santuin aja Sob Film berjudul Hollow Man yang dirilis pada tahun 2000 ini Menceritakan tentang sebuah proyek penelitian Untuk membuat manusia menjadi tidak terlihat Tim peneliti itu bekerja di bawah pengawasan langsung Dari pihak militer Amerika Nah di awal film, memperlihatkan sekor tikus yang mati Karena digigit oleh hewan tak terlihat Yang merupakan hasil percobaan dari tim peneliti sebelumnya Namun keberhasilan mereka dalam membuat serum tak terlihat Justru mengalami kendala Karena saat ini, mereka masih kesulitan untuk membuat serum Agar bisa mengembalikan hewan tersebut menjadi terlihat lagi Hingga di suatu malam, Sebastian yang selama ini selalu menghabiskan waktunya Dengan penelitian itu, mendapatkan rumusan formula baru Untuk serum yang telah dicarinya selama ini Yang akan membuat objek tak terlihat menjadi bisa dilihat kembali Seperti sedia kalah Karena dengan adanya kedua serum itulah Maka proyek sudah semakin dekat dengan keberhasilan mereka Dan tentu saja, penghargaan Nobel pun bisa mereka dapatkan Ia pun sangat senang dengan rumusan formula tersebut Dan langsung mengabarkannya pada Linda Yang merupakan anggota timnya Sekaligus juga mantan pacarnya Keesokan harinya, Sebastian mengunjungi lab tempatnya melakukan penelitian Bersama anggota tim seperti biasanya Dan terlihat juga bahwa di tempat tersebut Terdapat cukup banyak kandang dengan hewan percobaan di dalamnya Beberapa di antaranya juga tampak kandang yang terlihat kosong Padahal terdapat hewan di dalamnya Yang ternyata telah diberikan serum berwarna biru Yang membuat hewan tersebut menjadi tidak terlihat Termasuk hewan bernama Isabel Sekor gorilla yang tak terlihat dan kini direncanakan akan menjadi percobaan Untuk serum baru Yang diakini dapat membuatnya kembali bisa terlihat lagi Penyuntikan serum baru pun dilakukan Dan hanya dalam hitungan beberapa menit saja Tubuh Isabel mulai terlihat Meski awalnya, gorilla itu menunjukkan reaksi kesakitan yang luar biasa Hingga membuat jantungnya berhenti berdenyut Namun pada akhirnya, Isabel kembali tersadar Dan memperlihatkan hasil yang menakjubkan Atas keberhasilan dari serum itulah Maka mereka memutuskan untuk merayakannya Dengan makan malam bersama di sebuah restoran Namun dalam acara itu Sebastian terlihat berusaha merayu Linda Untuk bisa kembali menjalin hubungan cinta dengannya Meski Sebastian tampak belum bisa beralih dengan wanita lain Dan masih sangat berharap dengan mantannya itu Namun Linda yang sudah memiliki pacar baru pun menolak ajakan tersebut Di hari berikutnya Sebastian, Matt, dan Linda Mempresentasikan progres penelitian mereka di hadapan komite Yang terdiri dari beberapa petinggi militer Amerika yang ada di Pentagon Namun kali ini Sebastian belum memberi tahu perihal keberhasilan mereka Dalam membuat serum jingga yang telah sukses membuat Isabel menjadi terlihat kembali Setelah sebelumnya diberikan serum berwarna biru Yang membuatnya tak terlihat Hal itu dilakukannya karena Sebastian masih penasaran dengan serum terbarunya Dan berniat untuk mencobanya pada manusia Untuk memastikan keberhasilan dari penelitian mereka Namun kali ini yang akan menjadi objek percobaan adalah Sebastian sendiri Meski sempat terjadi perdebatan dalam tim Karena prosedur percobaan kali ini dilakukan tanpa sepengetahuan komite Namun akhirnya mereka tetap melakukan percobaan tersebut Dan kini persiapan pun dilakukan Proses penyuntikan serum biru atau serum tak terlihat Dilakukan dengan kondisi Sebastian yang terikat di sebuah ranjang Hingga beberapa menit kemudian Tubuhnya mulai memberikan reaksi kesakitan Yang akhirnya sukses membuat tubuhnya pun perlahan menghilang Selama dalam kondisi tak terlihat itu Sebastian diminta untuk tetap berada dalam kamar perawatan Di bawah pengawasan dari tim Melalui kamera thermal yang akan selalu memantau keberadaannya Namun dalam kondisi yang tak terlihat itu Ia justru memanfaatkannya dengan keluar dari ruangannya Dan melakukan aksi tak senono pada teman setimnya Mulai dari membuka kancing baju Sarah yang tengah tertidur Hingga mengintip Janice yang sedang berada di toilet Dari aksi inilah Sebastian menyadari Bahwa dalam kondisi yang tidak terlihat Ia justru mendapat kesenangan tersendiri Yang tidak pernah dirasakannya ketika masih bisa dilihat Dengan kondisi tubuh yang tak terlihat Tentu sangat menyenangkan Bisa melakukan apapun tanpa diketahui oleh orang lain Singkat cerita Proses untuk mengembalikan tubuh Sebastian Agar kembali terlihat pun akan dilakukan Mereka akan menyuntikkan serum berwarna jingga Untuk membuat tubuh Sebastian kembali bisa terlihat Akan tetapi ketika serum sudah dimasukkan ke tubuhnya Saat itu juga tubuh Sebastian mulai merasakan sakit Yang lebih hebat dari sebelumnya Bahkan hingga membuatnya berontak Sampai menyerang timnya sendiri Namun saat tubuhnya mulai terlihat Ia pun jatuh pingsan Karena tak sanggup menahan sakit dari reaksi serum tersebut Sialnya kini tubuh Sebastian justru perlahan mulai menghilang lagi Dan kembali tak terlihat Karena serum jingga dianggap tidak sempurna Dan belum bisa mengembalikan tubuh Sebastian menjadi terlihat lagi Tim pun memutuskan untuk membuat topeng dari bahan lateks Dengan tujuan agar Sebastian bisa terlihat Atau setidaknya hingga serumnya berhasil disempurnakan Tak terasa 10 hari pun telah berlalu Dalam kondisi yang tak terlihat Dan tak tahan dengan kondisinya yang harus dikarantina di lab itu Sebastian pun meminta agar dirinya diperbolehkan untuk pulang ke apartemennya Meski sempat tidak diizinkan oleh Carter Namun Sebastian tetap memaksa Hingga akhirnya ia pun keluar dari lab Dan Carter pun langsung memberi tahu kepada anggota tim lainnya Mengenai kepergian Sebastian Sesampainya di apartemen Perhatian Sebastian diteralihkan oleh sosok wanita Yang terlihat dari jendela kamarnya Yang tengah berganti pakaian Dan sontak membuat hasratnya menggebu-gebu Kesaknian duniawi yang tak terbendung lagi Sebastian yang menyadari bahwa dirinya kini tak terlihat Mulai berpikir licik Dengan ingin mendatangi wanita tersebut ke kamarnya Ketika Sebastian mendatangi kamar wanita itu Dengan tubuh yang tak terlihat Dia pun langsung menerkam wanita itu Dengan begitu beringas Dan Sebastian sangat menikmati momen tersebut Nah sementara itu Linda yang mendapat laporan dari Carter Berinisiatif untuk mendatangi apartemen Sebastian Namun ia tak menemukan Sebastian Dan memutuskan untuk menuju ke laboratorium Saat semua anggota tim sepakat Untuk bersama-sama menangkap Sebastian Tiba-tiba saja Sebastian muncul dengan begitu santunya Dan mengaku bahwa ia baru saja Mengambil beberapa barang pribadinya di apartemen Padahal dia baru saja memperkosa wanita muda Dimana wanita itu adalah tetangganya sendiri Linda yang curiga dan tak percaya pada pengakuan Sebastian Justru dibanta oleh Sebastian Yang mengatakan bahwa ia merupakan ketua tim Dan bebas melakukan apa saja Tanpa intervensi dari siapapun Namun Linda yang kesal dengan pernyataan Sebastian Sekarang mengancamnya Dengan mengatakan bahwa jika Sebastian kembali berulah Maka ia akan melaporkannya kepada komite pengawas proyek Dan pihak militer Tanpa banyak berkomentar Ia pun berlalu Dan kini mulai kembali dengan penelitian serum tersebut Percobaan pun dilakukan beberapa kali Namun tetap saja Serum Jinga belum sanggup mengembalikan tubuh Sebastian Agar terlihat lagi Hingga akhirnya Ia pun menyerah Dan menganggap bahwa kejadian yang menimpa dirinya saat ini Merupakan sebuah takdir yang harus bisa ia terima Yang ada di pikirannya saat ini adalah mencoba membiasakan diri dengan kondisinya yang sekarang Dan bisa menjalani kehidupan seperti orang-orang pada umumnya Namun saat ia memperhatikan kamera pengawas di ruangan itu Ia mendapatkan ide untuk mengakali alat tersebut Dengan menyelipkan rekaman saat dirinya tengah tertidur Sehingga bisa mengelabui anggota tim yang menjaganya Tujuannya tentu saja Agar ia bisa dengan leluasa keluar masuk laboratorium Agar bebas seperti yang lainnya Dan tak lagi merasakan seperti di penjara di labnya sendiri Setelah berhasil memanipulasi tampilan kamera pengawas Sebastian pun memutuskan untuk pergi ke apartemen Linda Namun sialnya Ia justru mendapati mantan pacarnya itu Tengah bercumbu dengan Matt Yang merupakan pacar barunya Sontak Sebastian pun cemburu Dan marah karena merasa telah dibohongi selama ini Ia lalu memecahkan kaca jendela di kamar tersebut Linda yang menyadari Bahwa pecahnya kaca itu dilakukan oleh Sebastian Ia langsung menghubungi Frank yang tengah berjaga di lab Untuk memastikan keberadaan Sebastian Sebastian yang kini telah kembali di laboratorium Dan masih terbakar oleh api cemburu Langsung melampiaskan amarannya pada sekor anjing Yang menjadi bahan percobaan di sana Dengan membunuhnya secara sadis Di hari berikutnya Sarah yang mengetahui adanya anjing yang mati Langsung mendatangi ruangan Sebastian Dan menuduh bahwa kematian anjing tadi Merupakan ulah dari ketua timnya itu Tapi Sebastian justru menyangkal Dan tidak mengakuinya Malah ia berkata Bahwa semua makhluk hidup pasti akan mati Malam harinya Ketika Linda diganggu oleh Sebastian di kamarnya Ia merasa sudah tak tahan lagi dengan ulah Sebastian Yang tak senonoh menyentuh dirinya Akhirnya Linda menemukan adanya rekaman palsu Dari tampilan kamera pengawas di kamar Sebastian Dan karena ulah Sebastian sudah sangat keterlaluan Dia pun memutuskan untuk memberitahukan semuanya Pada komite pengawas Di kediaman Dr. Howard sebagai komite pengawas Linda dan Matt mulai mengungkap semua yang telah terjadi selama ini Namun sayangnya mereka tidak menyadari Jika Sebastian ternyata telah mengikutinya Sampai ke tempat tersebut Sepulangnya Linda dan Matt Dr. Howard yang berniat akan menghubungi atasannya Untuk menghentikan proyek tersebut Malah mendapat gangguan dari Sebastian Ternyata Sebastian tidak ingin jika proyek tersebut dihentikan Dia pun berniat untuk menghabisi nyawa Dr. Howard Ketika Dr. Howard mendekati kolam berenang Sebastian langsung menenggelamkannya Dan membuatnya tewas seketika Anggota tim yang tidak tahu Bahwa Dr. Howard telah tewas Ternyata masih menunggu kabar dari pihak militer Tentang aduannya semalam Hingga akhirnya Linda yang mencoba menghubungi kediaman Dr. Howard Justru mendapat kabar soal kematian Dr. Howard Parahnya lagi Sebastian ternyata telah memutus sambungan telepon di lab tersebut Yang membuat anggota timnya Tak bisa mengadukan masalah yang terjadi saat ini Sebastian bahkan telah menghapus kodi akses anggota tim lainnya Dan hanya menyisakan kodi akses miliknya saja Menyadari bahwa Sebastian bisa menjadi ancaman yang membahayakan Maka seluruh anggota tim kini memutuskan Untuk bergegas menangkap Sebastian Nah asnya Janice yang sempat tertinggal sendirian Malah menjadi korban pertamanya Sebastian menjerat leher anggota timnya itu Dengan selang infus Yang membuatnya langsung tewas seketika Nah satu persatu Sebastian menghabisi nyawa dari anggota timnya sendiri Mulai dari Carter yang dibenturkan kepalanya Hingga mengalami pendarahan hebat Sarah yang dipatahkan lehernya Saat mengambil stok darah Dan Frank yang ditusuk menggunakan linggis Sementara Matt yang sempat mendapat tusukan di perutnya Kini tengah bersama Linda di sebuah ruangan pendingin Yang tanpa mereka ketahui Ternyata pintu ruangan tersebut telah dikunci oleh Sebastian Dengan pengatur suhu di bawah minus 40 derajat Dalam keputus asan itu Linda tiba-tiba menemukan ide Dengan memanfaatkan alat pacu jantung Yang digunakannya untuk menggeser slot pintu Dan alhasil ia pun berhasil membuka pintu di ruangan pendingin itu Di ruangan lain Sebastian nampak tengah membuat peledak Dengan menggunakan berbagai cairan kimia yang ada di lab tersebut Dan menempatkannya di sebuah mesin Dengan settingan waktu mundur 5 menit Sebelum meledak Tujuannya adalah untuk menghancurkan laboratorium tersebut Sementara itu Linda yang menyadari bahwa hanya dirinya lah yang masih selamat Kini memberanikan diri untuk mencari dan menghabisi mantan pacarnya itu Hingga ia pun melihat Sebastian yang akan kabur menggunakan lift Tepat ketika pintu lift akan tertutup Linda langsung menyemburkan api dari tabung gas yang dibawanya Ke arah Sebastian Namun sayangnya Isi tabung gas yang dibawa Linda Masih tak cukup untuk membuat seluruh tubuh Sebastian terbakar habis Hingga akhirnya Sebastian berbalik menyerang Linda Sebastian memukul dan menendang Linda beberapa kali Dan saat ia mencikik Linda Tiba-tiba Matt datang Lalu menyerangnya dari belakang Perkelahian pun sempat terjadi Namun Sebastian justru tersengat listrik Ketika akan menyerang balik Matt Hingga membuatnya pingsan Linda dan Matt yang mengetahui adanya bahan peledak Yang akan bereaksi dalam beberapa menit itu Langsung bergegas menyelamatkan diri Dengan memanjat tangga di lorong lift Namun sialnya Mereka yang mengira Jika Sebastian telah tewas dalam dedakan tersebut Malah mendapati ketua timnya itu masih hidup Dan tengah menarik Linda Yang membuatnya terjatuh ke atap lift Di sana Sebastian yang sejatinya Masih belum bisa move on dari Linda Masih sempat-sempatnya Meminta ciuman dari mantan pacarnya itu Namun ketika keduanya tengah berciuman Saat itu juga Linda melepaskan pengunci lift Dan meraih tali sling Yang membuat lift itu terjatuh Bersama dengan Sebastian Di akhir film terlihat Linda dan Matt berhasil selamat Yang langsung mendapatkan pertolongan dari tim medis Dan film pun berakhir dengan begitu santuy Memiliki tubuh yang tak terlihat Tentu sangat menyenangkan Apapun bisa dilakukan Tanpa diketahui oleh orang lain Dan tentunya bisa melakukan yang aneh-aneh Itulah lur cerita dari film berjudul Hollow Man Terima kasih telah menonton video ini sampai habis Sampai jumpa pada video selanjutnya Yoi banget ya deh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!